Sedara-dara antak jauh beda dengan provinsi lainnya, Papua juga memiliki keragaman dalam seni corak batik. Seni corak batik Papua yang kini berada pada kelas yang tengah berada di puncak, menjadi pilihan favorit para pecinta motif batik. Seluruh wilayah di Indonesia memiliki kain tradisionalnya masing-masing. Ya, batik. Batik merupakan warisan leluhur nanek moyang, demikian pula bagi masyarakat di Papua. Batik yang berasal dari Papua memiliki motif yang unik, serta mempunyai warna yang lebih cerah. Aneka motif yang terdapat pada batik Papua menggunakan motif khas Papua yang diambil dari unsur-unsur budaya dan alam. Untuk batik Papua, kita dapat membedakan motif batik-batik tersebut dari masing-masing wilayahnya. Seperti wilayah pegunungan, dengan aneka motifnya seperti rumah agad atau honai, aneka tumbuhan yang dijadikan herbal, alat musik, dan masih banyak lagi. Sedangkan motif dari wilayah pesisir lebih cenderung bergambar kekayaan biota laut, apa yang menjadi kebutuhan mereka yang tinggal di laut, dan aneka reptil. Terlebih dari itu, satu yang membedakan batik Papua dengan batik-batik lain di Indonesia adalah motif burung cenderawasi yang menjadi jati diri masyarakat Papua. Jenis yang diproduksi pun sama seperti batik pada umumnya, batik cetak dan batik tulis. Tentu saja dengan harga yang bervariatif, mulai dari 250 ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Jimi Afar, seorang seniman batik Papua, telah berkarya selama kurang lebih 10 tahun sebagai desainer batik. Bukumbai mengatakan, untuk motif yang tertuang di kain batiknya, diambil dari kearifan lokal yang ada di sekitarnya. Ya, kalau batik di pesisir itu kebanyakan menceritakan tentang apa yang terjadi di pesisir laut, apa yang ada di laut, apa yang menjadi kebutuhan mereka yang tinggal di atas laut. Sedangkan batik di pegunungan, mereka sangat menciptakan tentang apa yang jadi herbal, menjadi obat untuk mereka hidup sakit dan ini. Apa yang menjadi kekuatan untuk menahan tiang-tiang rumahnya, agar rumah itu tetap kokoh berdiri. Itulah yang dikasihkan ke kita, bahwa kita di Papua harus berjuang sendiri, harus menjaga kita punya tanah ini dengan baik, Jadi kita mendirikan, apa yang kita lakukan itu harus berdiri, dekat, dan terus maju ke depan. Jimmy menambahkan, sebagai putra asli Port Mumbai, ia merasa sudah seharusnya. Sebagai putra asli daerah, dirinya melestarikan budaya Papua, melalui keindahan batik Port Mumbai. Ia berharap ke depan, batik-batik Papua hasil karyanya, dan hasil semua desainer lokal Papua, dapat go internasional. Nah, bagi Anda pecinta batik, tidak ada salahnya menambahkan batik Papua sebagai koleksi Anda. Motif khas Papua tersebut, tentu membuat siapapun yang menggunakannya, akan terlihat semakin elegan dan anggun. Dan, saudara-saudara, informasi tadi sekaligus menutup ketumpu jumpa dalam INUS Papua edisi hari ini. Akhirnya, saya Johanis Lekahena mewakili teman-teman yang bertugas ketumpamit undur diri. Terima kasih atas dumpu kebersamaan. Selamat siang, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!